Oke, sebelum ke materi inti, saya ingin kasih tau latar belakangnya dulu Kenapa sih teman-teman itu perlu belajar yang namanya perencanaan Orang proses komunikasi loh, ngapain sih pake direncanakan, kan ada yang bilang kayak gitu Bentar-bentar Dina belum bisa masuk karena apa? Oke, sambil jalan aja ya Oh iya, itu tadi saya sudah baca di Facebook Oke, oke, kalau gitu langsung aja sambil jalan ya Jadi kan ada tuh yang biasanya ngomong, ngapain sih kita ngomongin pesan, terus habis itu milih media, ngapain sih harus ada perencanaan Nah, ternyata ngomongin soal perencanaan ini penting banget Karena dengan adanya perencanaan yang baik dan matang, insya Allah nanti komunikasinya bakal berhasil Misalnya nih, di dalam sebuah komunikasi organisasi ya, atau di sebuah perusahaan gitu misalnya Misalnya saya kerja di index Kalau misalnya saya ada promo, pengen punya banyak pelanggan dengan cara menawarkan yang namanya kartu member Tapi itu nggak saya rencanakan dengan baik siapa nanti yang bakalan mempromosikan kartu member Kemudian nanti besarnya diskon untuk kartu member itu berapa Kemudian gimana cara mendapatkan kartu member Ya bisa diketahui nanti hasilnya pasti nggak akan berjalan dengan baik gitu Untuk itulah kita perlu yang namanya adanya perencanaan Nah, perencanaan ini juga bukan untuk di komunikasi organisasi atau misalnya di perusahaan doang Misalnya di dalam komunikasi masa atau di dalam media masa ya misalnya Itu juga bermanfaat sekali, apalagi di koran Saya dulu pernah part time di Jawa POS selama 4 tahun Sebagai jurnalis dan juga sebagai editor Nah, itu benar-benar saya rencanakan dengan matang Tema satu bulan berikutnya itu apa aja Kemudian siapa nanti penulis yang bakal menangani tema ini itu siapa aja Kemudian nanti cara desainnya, layoutnya itu bagaimana Itu semuanya harus direncanakan dengan baik Bahkan satu bulan sebelumnya Nah, kemudian di komunikasi interpersonal Misalnya teman-teman nih sesama mahasiswa mau ngobrol Itu juga penting, ada manfaatnya juga itu perencanaan Kalau misalnya kita ngomongnya gak direncanakan dengan baik Gak ditoto cara omongannya ya Gampangannya gitu Ya apakah nanti si komunikannya atau tujuannya kita Si audiens itu bakal bisa menerima dengan baik Nah, itulah pertanyaannya Namanya itu dibutuhkan perencanaan yang baik Atau misalnya nih mbak emas ada yang masih jumbo Kemudian pengen mendapatkan kriteria yang cocok dengan masing-masing itu Kalau kita mencari tahu latar belakang anaknya kayak gimana Kemudian anaknya dari keluarga seperti apa Terus habis itu sukanya apa Hobinya gimana, kesuanya apa Nah, ketika kita mengetahui itu semua Terus direncanakan Eh, BDKT-nya gimana biar nanti lancar Nah, itu bakal menambah kemungkinan untuk berhasilnya komunikasi kita gitu Jadi yang jelas perencanaan itu penting Dan sangat diperlukan untuk baik itu komunikasi organisasi Komunikasi masa Kemudian komunikasi interpersonal gitu ya Nah, di dalam perencanaan ini Sebenarnya intinya adalah kita ini mengubah Dari yang namanya cuman spontanitas aja Atau hal-hal naluri ya Terus habis itu Ya, kan kita bisa biasanya cuman ngeramal aja ya Ada ramalan-ramalan subjektif Ah, kayaknya besok gini Ah, kayaknya besok kayak gitu gitu Nah, kita mengubah itu semua Dengan cara mengorganisir sumber daya Yang lebih sistematik Yang nantinya akan menuju Atau mencapai tujuan kita gitu Jadi kita mengubah dari yang tadinya spontan Kita ubah jadi mengorganisir itu Kemudian kita melakukannya secara sistematik Nah, meskipun sering kali adanya perencanaan Kadang-kadang komunikasi itu gagal Penyampaian pesan dan pemilihan media itu kadang-kadang gagal Itu kenapa? Karena biasanya kurang perhatian Karena ternyata perencanaan itu gak cuman di awal Tapi juga hingga akhir Jadi mulai pertama pengumpulan informasi Hingga akhirnya nanti ada evaluasi Itu perencanaan itu berlangsung terus Kayak gitu Nah, di setiap langkah-langkah itu Harus ada yang namanya strategi Atau pendekatan Itu Itulah inti dari perencanaan Jadi dalam semester ini nanti Kita bakal belajar Dua pokok kegiatan Yang pertama ini adalah konsep dasar perencanaan Meliputi pengertian Ruang lingkup Jenis-jenis Dan juga ada tingkatnya Kemudian yang kedua adalah Strategi dalam perencanaan Yaitu meliputi pengertian Jenis-jenis Dan juga pendekatannya Nah, sekarang kita langsung ke materi Yaitu pertama adalah Konsep perencanaan Jadi nih, kalau misalnya kita lagi ngomongin perencanaan Biasanya itu sering dikaitkan dengan yang namanya Pengelolaan atau manajemen Kedua hal ini selalu dikaitkan Dalam hal pengelolaan komunikasi ya tentunya ya Mulai dari prosesnya Objeknya Kemudian komponennya Itu biasanya di Di apa ini namanya Selalu dikaitkan Nah Untuk prosesnya sendiri Dalam pengelolaan atau manajemen ini Kita mengenal adanya Empat Empat unsur ini Empat komponen ini Ada yang namanya planning Kemudian Organizing Actuating Dan juga controlling Semuanya udah tau ya Oh ya Jadi semuanya Tau ya Yang namanya planning itu ya Kita merencanakan Pengumpulan informasi Kemudian nanti kita Langkah-langkah apa yang akan kita Tempu untuk mencapai tujuan gitu ya Kemudian begitu perencanaan sudah matang Langsung kita organisasi Langsung kita organisir Nah Dari hasil organisir itu tadi Organisasi itu tadi Kita akan langsung melakukan Langsung aktualisasi Di dalam langkah Actuating ini tadi Yang nantinya juga selalu Harus dipantau Atau harus dikontrol Itulah Empat macam Planning Organizing Actuating Dan controlling Yang biasanya disingkat dengan POAP Ada nih Rumusan lain Dalam prosesnya Yaitu ada Yang pertama adalah Libang Atau pengumpulan Atau apa ini namanya Penelitian pengembangan Atau juga Fact finding Atau menemukan Berbagai macam Data Fakta Atau informasi Atau evaluasi Kemudian Dilanjutkan dengan Perencanaan Kemudian Dilanjutkan lagi dengan Organisasian Terus dilaksanakan Terus dimonitor Diawasi juga Kemudian Dievaluasi Nah dalam sebuah perencanaan Yang paling penting Dalam beberapa rumusan itu tadi Adalah Empat hal ini Ada Fact finding Atau Apa ini Penemuan data Atau fakta Kemudian planning Kemudian pelaksanaan Dan evaluasi Empat hal ini Yang nantinya Bakal kita Upek-ubek terus Gitu Nah Dalam Ketika ngomongin Beberapa Tahapan ini Masing-masing Unsur ini tadi Harus bisa Dijelaskan Definisinya itu Harus jelas Konsep-konsep tersebut Itu harus Bisa dijelaskan Secara logis Dan akademis Kemudian Harus bisa dijelaskan Secara Segi operasionalnya Jadi maksudnya Jelas gitu loh Oh yang namanya Perencanaan itu Apa sih Sebenarnya Atau Oh yang namanya Evaluasi itu Sebenarnya Kayak gimana Nah itu Definisi operasionalnya Itu harus jelas Dan yang ketiga Juga harus Sesuai dengan Konteks Harus Dalam Konteks terpenting Jadi misalnya Kita lagi Ngomongin Soal Definisi Pengendalian Nah Dalam pengendalian ini Kita juga harus Melihat Aspek-aspek lain Misalnya Ada faktor Lipang Kemudian ada Faktor Pelaksanaan Atau yang lain-lain Yang mana Fungsinya itu Nanti Beda-beda Pengendalian Antara Lipang Antara Pengendalian Dan juga Apa ini Beda-beda